Segitiga Baru Segitiga Baru Segitiga Baru Segitiga Baru Segitiga Baru akan lebih besar dari sisi ketiga, yaitu sisi B dan E, sisi BE, jika kita tulis, sisi AE bertanggah sisi AD akan lebih besar dari sisi BE, dan menurut aksion berdua, yang masing-masing ditambahkan dengan sisi EC, lalu juga kita tulis, AE ditambah AB ditambah EC, B yang besar dari BE ditambah EC, sekarang kita punya AC ditambah AB lebih besar dari EB ditambah EC, AC ditambah AB lebih besar dari EB ditambah EC, jika kita lihat dari kompos sebelum dulu, dan kita lihat dari sisi D3, D, E, C, maka jika kedua sisi ditambahkan, maka akan lebih besar dari sisi ketiga, jika kita tulis, EC ditambah AB lebih besar dari BC, dan menurut aksion berdua, langsung ditambahkan dengan beris B, D, jika kita tulis, EC ditambah AB ditambah AB ditambah DB, sorry, ditambah DB lebih besar dari BC ditambah DB, Dan kita dapat EC ditambah ED Kelilisan dari EDC Ditambah DE Dari kedua titik persamaan ini Bisa kita lihat Dan dapat kita simpulkan Bahwa AC ditambah AB Lebih besar dari DC ditambah DB Pembutian pertama terbukti Sekarang saya akan melanjutkan untuk pembutian kedua Yaitu Saya mengbutikan jika sudut BDC lebih besar dari sudut BAC Menurut proposisi 16 Sudut terluar dari segitiga lebih besar dari sudut dalam keseberangan Dan dimana Sudut BEC Sudut BDC lebih besar dari sudut BAC Dan Ini menurut proposisi 16 Dan sudut BDC Lebih besar dari sudut Sudut BAC Dari sini kita simpulkan Bahwa sudut BDC Lebih besar dari sudut BAC Dan terbukti Pegelasan tentang proposisi 21 Dari saya Sekiranya mohon maaf atas salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!